Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir Menjumpai teman-teman semuanya yang sudah subscribe di channel saya dari Iswanto Kali ini saya kembali dengan satu materi atau konten yang bertemakan podcast Dimana pada hari ini podcast kita seputar parsel ya Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya yang namanya parsel itu apa Parsel ya semacam seperti ini ya Jadi bingkisan yang berisi kue-kue kemudian minuman dan lain sebagainya Atau mungkin gak cuma makanan tapi ada juga bentuk yang lain Dan itu biasanya diberikan pada saat hari raya Dan diberikan oleh seseorang yang sangat menyayangi Anda dan perhatian kepada Anda tentunya Nah di Kebumen ternyata ada pusat parsel yang selama ini saya sendiri juga kurang begitu tahu Nah kemarin dapat informasi nih dari teman Dan katanya di Kebumen itu ada parselmania yang beralamat di Jalan Arung Bidang Baru atau sebelah utara gedung PMI Kebumen Nah tadi saya sudah hunting ke lokasi ini dan Alhamdulillah langsung ketemu dengan Ibu Ira sebagai owner dari parselmania Assalamualaikum Ibu Ira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh ini Ibu Ira banyak banget parselnya Ini sudah masuk order atau baru stok? Kalau yang lantai dua ini sudah orderan semua Sudah orderan semua ya? Ini bisa dilihat Kalau yang masih kita pajang di depan itu masih ready stok Ini ada berapa parsel yang sudah terorder Ibu Ira? Ini sekitar 120 120? Iya Satu parsel dapat untung berapa Ibu? Dikalikan saja ya Iya Tapi kalau Tapi yang jelas sudah jumlahnya ratusan jelas lah bisa kelihatan nanti dapat duitnya berapa ya Ibu ya Iya Oke Ibu kita nanti akan ngobrol tentang parselmania Dan kita juga akan sedikit mengulik tentang mungkin tips memulai bisnis parsel Atau bagaimana pengemasan parselnya gitu ya nanti akan dimuat di konten terbaru video saya ini Tapi sebelumnya sebelum kita ngobrol sampai nanti ujung Seperti biasa nih buat teman-teman yang baru saja nonton channel youtube saya Setelah nonton video ini jangan lupa di like videonya Kemudian juga di subscribe channel ini Dan jika informasi mengenai parselmania ini ternyata bermanfaat Mungkin ada teman anda nih yang belum tahu boleh di share videonya ke teman anda Supaya bisa mendapatkan informasi tentang parselmania secara komplit Bu Ira Iya Saya jadi penasaran nih Bu Gimana ceritanya nih bisa memulai bisnis parsel Dengan orderan sampai sekarang yang banyak banget seperti ini Bu Iya Pastinya kan mungkin nggak mungkin langsung dapat 100 kan awal memulai ya Iya betul Saya mulai bisnis parsel ini kalau dikebumen dari 2014 Berarti sudah 7 tahun ya 7 tahun ya kurang lebih 7 tahun Dulu awalnya sih seneng bikin itu mas Hantaran pengantin terus replika mahar uang gitu Terus Itu awalnya itu Jadi nggak ada parsel-parsel segala dulu ya Belum 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 Karena saya berpikir waktu itu yang bikin parsel kan sudah banyak sekali gitu ya Tapi ternyata namanya kita kan bisnis jasa ya Bisnis jasa jadi orang Jadi orang paham Mbak bikin parsel sekalian bisa nggak bisa gitu Ya awalnya sih orderan ya nggak sebanyak ini ya Jadi apa namanya Mulai sedikit-sedikit gitu Lama-lama banyak Lama-lama orang repeat order gitu Seperti itu Jadi ya kita berkembang terus Alhamdulillah Kemudian kalau dikebumen Keranjang parsel paling lengkap ya Insya Allah di parsel mania ini gitu Jadi nggak cuma parselnya Tapi material untuk membuat parselnya disini juga lengkap ya Iya betul Oke Bu ingat nggak dulu yang order parsel pertama itu siapa? Pasti kan ada satu sejarah yang pasti-pasti diingat kan? Iya Dulu dari teman dekat sih ya sebetulnya Oh teman dekat ya Jadi nggak sengaja juga Waktu itu cuma iseng mau bikin untuk temannya gitu kan Dia nyoba-nyoba sendiri Terus saya bilang sini kita buatin gitu Terus saya buatin Kalau dia bilang ih bagus gitu Jadi terus dari teman ke teman ke teman gitu Jadi lama-lama banyak yang tahu Jadi saya mantap untuk menjadikan ini sebagai bisnis Iya Kemudian untuk jenis parsel yang disediakan oleh parsel mania Jenis isinya apa saja sih Bu yang selama ini sudah berjalan ordernya? Iya Sebenarnya sih semua barang tuh bisa diparsel ya Mas Jadi nggak melulu hanya kayak biskuit-biskuit atau sirup gitu Enggak Jadi keramik bisa Atau kalau yang hantaran manten itu kan lengkap ya Bisa pakai mukana, lat-salat Kemudian perlengkapan mandi Kemudian bahkan mungkin bed cover, boneka besar gitu bisa diparsel Intinya semua barang bisa diparsel bisa dihias dengan cantik Jadi sebuah tahan taran Oke, untuk jasa parsel sendiri apakah memang semua barang itu harus dari Ibu Ira atau boleh dari konsumen yang hanya pengen ngambil jasa packingnya aja? Bisa, jadi customer bisa bawa barang sendiri Nanti kita bantu packing Jadi tinggal bayar ongkos packingnya saja Oke Keranjangnya pun bawa sendiri juga bisa Bisa ya? Bisa Itu untuk ongkos packingnya sendiri per apa Bu biasanya Bu? Per set, per keranjang Per set ya? Jadi mulai dari yang kecil, paling kecil, paling mini itu Rp15.000 Kalau ini termasuknya kecil ya Jadi kalau segini ongkosnya Rp20.000 Rp20.000 Kalau keranjangnya sendiri? Keranjangnya macam-macam ya Mas Karena kan keranjang ada yang dari bambu, ada rotan gitu ya Kalau dari bambu itu lebih murah itu mulai Rp10.000an ada Sementara untuk paket-paket parsel di Parselmania sendiri Itu ada berapa, apa namanya, ada berapa kategori Bu? Yang paling murah berapa? Yang paling mahal berapa? Paling murah kita mulai Rp75.000 Rp75.000 Kalau yang pakai keranjang Contohnya ada nggak yang Rp75.000? Oh di depan Mas, di bawah Oh di bawah ya Nanti kita lihat ya Kalau yang ini berapa nih? Ini Rp150.000 Rp150.000 nih ya Ya sudah lengkap Oke Kemudian untuk pemasarannya ada nggak dengan sistem misalnya reseller gitu? Ada Kita juga punya beberapa reseller Dan kebanyakan sih lokal kebumen kalau untuk reseller ya Jadi untuk reseller luar kota belum banyak Tapi kemarin juga sempat ada sih dari Jogja Minta kita untuk mbak Minta dikirim ke Gombong sama ke Argo Penny gitu Ya kita kasih fee reseller juga gitu Karena memang dia juga bisnis parsel Cuma dia belum pengalaman untuk pengiriman keluar kota gitu Kalau di tempat kami kan bisa kirim keluar kota Sampai ke seluruh Klojawa dan Bali Kita bisa Oke kira-kira menurut Bu Ira Kenapa sih orang tuh harus pesen di parsel money ya? Sementara kan Mungkin orang yang nyedain parsel tuh kan juga banyak Iya Kalau di tempat kita itu bisa custom ya mas Jadi Mau bawa keranjang sendiri boleh Bawa barang sendiri boleh Mau request isinya juga bisa Jadi kita fleksibel banget gitu Jadi karena saya bisnis jasa Saya merasa pokoknya Customer apa yang mereka mau ya kita harus bisa gitu Kalau kebanyakan di toko-toko kan yang sudah bener-bener ready stock Dan ibarat Gak bisa diotak-atik ya? Iya gak bisa diotak-atik Terus isinya gak bisa custom Gak bisa request apa gitu Jarang yang ada yang bisa Jadi kalau di parsel money-nya Semuanya bisa Iya Oke untuk masarannya sendiri Bu Ira selama ini Apakah direct Atau dari parsel money-nya sendiri Ini punya semacam strategi melalui marketplace misalnya? Iya Kita juga jualan lewat marketplace mas Jadi Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee Kita main semua Facebook juga posting-posting Itu yang menghendal bu Ira semua? Enggak Enggak Jadi ada admin juga yang sudah pegang gitu Kemudian selama ini dari pemasaran lewat marketplace sendiri Atau melalui media sosial itu Menurut bu Ira ya Iya Itu punya dampak yang seberapa tinggi? Eh Bagus sih Bagus Karena ibarat kita mau jualan kan Mau dimana aja boleh ya gitu ya Betul Bisa gitu ya Jadi dampaknya lumayan Karena kalau saya sendiri Lebih seneng kalau dengan di marketplace itu Kita semacam punya katalog gitu mas Jadi kalau kita udah Kayak saya punya toko offline kan Mungkin barang yang ready stock Atau yang ini mungkin terbatas gitu ya Atau mungkin stock yang udah lama Atau ini Tapi kalau udah di marketplace Sudah kelihatan tuh Misal kayak keranjang-keranjang gitu Mbak model ini ada? Enggak Model ini ada? Enggak Jadi saya udah punya katalog Silahkan cek di sini Sudah lengkap ukurannya Harganya gitu Jadi dampaknya luar biasa sih Bagus Iya oke Bu Ira ini kan biasanya Yang namanya parcel itu kan Ordernya numpuk itu ketika musim lebaran Betul Kalau di musim-musim yang lain Kira-kira perbandingan antara musim lebaran Sama musim yang biasa Itu berapa persen Banding berapa persen Bu? Persentase ya Kalau persentase saya Kayak misalnya nih Katakanlah di musim lebaran Katakanlah kita bilang full lah ya 100 Kalau di musim-musim yang biasa Biasanya berapa? Apakah mungkin 50%? Iya 50% ya Kurang lebih ya Jadi kalau parcel itu kan sebenarnya Gak kenal musim ya mas? Betul Cuma memang identik ya? Identiknya tuh di lebaran Masih di lebaran Jadi kita kayak Imlek juga kita bikin Natal Kemudian hari ibu kita bikin Idul Adha kita bikin Kadang-kadang orang mau jenguk Bayi aja Ada kita yang selempangnya Selam kelahiran bulu hati Seperti itu Ulang tahun Wisuda Jadi sebenarnya Banyak event yang kita bisa Berikan parcel gitu Untuk orang-orang tercinta gitu Nah cuma memang karena Tradisinya di Indonesia ini Habitnya masih banyak Di Idul Fitri ya Jadi bisa dibilang Ya untuk harian 50% lah dari yang lebaran gitu Mungkin ada strategi sendiri Dari ibu Ira Mengenai Pemanfaatan momentum gitu ya Supaya bisa mempush Penjualan dari parcel Supaya bisa Minimal Nyamain lah Dengan Idul Fitri Mungkin hari ibu bikin promo Atau konten tentang hari ibu Biasanya kita ada sih Jadi Kayak Saya seringnya Kalau sama admin tuh ya Satu parcel gini Kita selempangnya Suka diganti-ganti tuh Selempang ganti apa Ganti apa Jadi nanti pas Momen hari ibu Yang diposting Yang selamat hari ibu Nanti pas Eventnya mungkin 17 Agustus Selamat kemerdekaan gitu Jadi Kita sesuaikan dengan Event-event terdekat Jadi kita postingnya Promonya ya Sesuai dengan Tanggal-tanggal yang terdekat Oke Bu ini kalau orang pesan Ya maaf ya Kalau misal dia pesan Itu adalah KASM Modelnya Dia bayar di muka Atau bagaimana Enggak Kalau untuk parcel Kita boleh bayar belakangan Karena kan Pasti diambil ya Barangnya gitu Jadi Enggak DP sih Enggak DP sama sekali Enggak Enggak takut ada sih Kalau bu Sudah order Tiba-tiba kabur gitu Kalau yang dia bawa barang sendiri Kita enggak DP mas Tapi kalau untuk yang Barangnya dari kita Dia keep Untuk lebaran ini Maksimal H-7 Sudah harus lunas H-7 sudah harus lunas Bukan pada saat Keep langsung H- Eh langsung 50% Begitu Enggak Enggak sih Kita fleksibel aja Karena Yakin Kalaupun dia enggak jadi bayar Pasti laku sama yang lain Oke oke Siap Berarti Mindsetnya sudah positif ya Bu Kalau enggak dibeli sama dia Insya Allah nanti akan dibeli sama orang lain Malah bisa-bisa Malah belinya lebih banyak ya Iya betul Makanya kita kasih batas waktu H-7 Jadi nanti kalau kira-kira H-7 dia belum melunasi Kita jual ke yang lain Dan dia enggak boleh komplain Bu Ira Bu Ira ini kan Bisa dibilang sebagai motor Dari bisnis parcel ini Berarti dalam hal ini Bu Ira Bisa membantu suami ya Membantu suami dalam hal berjuang untuk ekonomi keluarga ya Betul Nah Saya ingin tahu nih Mungkin motivasi apa Atau mungkin ada semacam mindset apa yang dipunya oleh Ibu Ira Sehingga Ibu Ira bisa bergerak seluar biasa ini Ini kan bisa dibilang bukan perempuan biasa loh Yang biasanya hanya cuma minta dong Pak Gimana pun juga perempuan itu tetap harus berkarya ya Berkarya menghasilkan sesuatu gitu Jadi apapun sebetulnya ya kita perempuan tuh lebih baik Kalau bisa punya penghasilan sendiri gitu ya Karena namanya kondisi apalagi sekarang kan ekonomi ya gitulah ya mas Sedang perlu berjuang lebih banyak Gak bilang susah nanti susah bener Sedang berjuang harus lebih banyak Betul berjuang lebih banyak Jadi kalaupun sebenarnya mungkin dari suami cukup Kalau memang sudah cukup kenapa enggak lebih Nah gitu Jadi seperti itu Jadi saya pikir ketika seorang perempuan itu berkarya Kemudian punya usaha Anak-anak pun akan melihat profil sosok ibunya Itu seorang pekerja keras Seperti itu Jadi akan mencontoh ya Iya gitu Jadi insya Allah nanti untuk bekal investasi anak-anak juga Ketika mereka besar mereka akan paham Oh iya perjuangan orang tua saya dulu seperti ini gitu Oke Kalau boleh tahu Bu Pertama kali belajar bagaimana menyusun mahar atau parcel itu Apakah belajar dari orang secara langsung Atau mungkin melihat tutorial-tutorial di Youtube Saya lebih ke autodidak ya mas Autodidak Autodidak Dan ya sekarang kan banyak Youtube Berarti bakatnya di kecerdasan spasial Iya mungkin ya Jadi kalau belajar secara khusus sih enggak Belajar secara khusus enggak Apalagi sekarang banyak tutorial di Youtube Ya kita tinggal lihat aja di situ gitu Hanya saja memang mungkin masalah jam terbang ya Dalam arti kayak ketika saya ngajarin tim saya Mbak ini loh cara bikin parcel Mungkin hasilnya enggak akan serapi Dengan yang kita sudah pengalaman Hanya itu sih Jadi yang penting mau berlatih terus Mau berusaha terus Bisa lebih rapi Lebih bagus Lebih cantik gitu Oke Sekarang punya berapa staff Bu Ira? Ada empat Ada empat ya Luar biasa ya Tidak hanya mekerjakan diri kita sendiri Tapi juga memberdayakan orang lain ya Iya Oke Bu Ira Kalau boleh saya tahu nih ya Dapurnya nih Berapa nih satu parcel untungnya Bu Ira rata-rata? Rata-rata 20 ribu sampai 30 ribu 20 ribu sampai 30 ribu ya Itu untung bersih ya? Bersih Oke Kalau yang termasuk ranjang ya Berarti kalau dapat order 100 Sudah dapat 3 juta ya Bu? Hanya dengan nata-nata aja ya? Iya itu yang kecil loh Baik Bu Ira Sukses terus dengan parcel manianya Ini bisa menjadi salah satu informasi Buat teman-teman yang ada di Kebumen Kalau sedang butuh parcel Bisa menghubungi parcel mania Yang beralamat di Jalan Arung Binang Baru Utara Gedung PMI Kebumen Atau ada nomor kontaknya nanti Bisa ditulis di video ini Bu Ira Di Google Map juga ada Google Map juga ada ya? Ada Google Mapnya nanti parcel mania Kalau mau kontak WA Nanti bisa di 0838-9009-6949 Oke sekali lagi 0838-9009-6949 Oke Sukses terus untuk parcel mania Bu Ira Mudah-mudahan semakin bisa menambah lapangan kerja Untuk orang lain Sehingga kebermanfaatan dari usaha itu Tidak hanya untuk diri kita sendiri Tapi juga untuk orang lain Pemesanan tadi Eh lupa Belum menanyakan nih Dari luar negeri itu gimana bisa dapat order dari luar negeri Bu Ira Kalau persisnya saya nggak paham ya Mungkin dia lihat dari Facebook Atau lihat dari Instagram Mungkin ya Kemudian dia chat WA gitu aja Chat WA Terus mbak bisa nggak kalau kirimnya sampai ke sini gitu Atau kirimnya kemana langsung ke penerima gitu Itu memang orang dari luar negeri asli Atau orang kebumen Atau sekitar kebumen yang ada di luar negeri? Kayaknya dari kebumen sebetulnya ya Oh asli kebumen TKI-TKI gitu mas TKW gitu Yang mungkin dia nggak bisa mudik Nggak bisa pulang Dia order untuk keluarganya Iya oke Untuk Ramadan tahun ini Bu Dari luar negeri dari mana saja tuh yang order? Eh Singapura, Hongkong, Malaysia Singapura, Hongkong, Malaysia Pengiriman ke? Ke kayak ini sampai Kroya Mas Sampai Kroya ada Gombong Terus Argo Penny Kemarin juga sudah ada Terus ada daerah selatan Saya agak lupa dimana ya Iya oke oke Siap siap Berarti ketika kita mau berusaha Kemudian Kita konsisten ya Bu ya Iya Dengan apa yang sudah kita upayakan Sambil terus Tidak berhenti promosi Dimanapun itu berada Yang namanya orang kita mancing Kita nggak tahu Nanti mendapat ikannya di daerah mana Yang penting kita mancing aja Kita bikin kolam Kasih ikannya Tinggal orang Semuanya mancingnya dimana Betul Oke luar biasa Saya jadi tertarik juga nih ya Mungkin satu saat Saya bisa bisnis Parsel kayak Bu Ira Atau menjadi partnernya Bu Ira Iya boleh Baik teman-teman Terima kasih buat yang sudah menonton Konten video saya pada kali ini Ini sangat memberikan informasi Dan juga motivasi Untuk kita semuanya Terutama nih Untuk kaum perempuan Bahwa kaum perempuan itu juga Harus mau berkarya ya Jangan hanya diam saja Karena Siapa tahu melalui karya kita Melalui usaha kita Kita bisa membantu Partner kita atau suami Betul Dalam berjuang demi Kebahagiaan dan juga Kemajuan keluarga Iya Terima kasih sekali lagi Untuk yang sudah menonton Jangan lupa Sebelum video ini diakhiri Di subscribe dulu Channel saya dari Iswanto Dan kalau video ini Dirasa memberikan informasi Dan juga motivasi Silahkan bisa di share ke Teman-teman yang lain Ibu Ira terima kasih Sukses untuk parcel mania Ini juga Saya lagi minta dibuatin nih Parcel Punya saya nih ya Sama Ibu Ira nanti Hasilnya seperti apa Iya oke Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax